Sampai jumpa. Gampang copot. Jadi laler gak gampang masuk, guys. Terus kalau mau diangkat atau dipindahin, ini tuh lebih gampang. Soalnya di pinggirannya tuh kayak ada kupingnya buat ngangkat. Ini tuh kalau diangkat ininya. Nah, dia kalau diangkat langsung ambur adun. Kalau aku enggak. Emang berasa lebih kokoh sih yang ini, guys. Dan yang paling penting, yang ini tuh udah food grade. Jadi buat naruh makanan atau snack mah jauh lebih aman. Apalagi kalau kalian ada anak kecil di rumah. Aku kemarin dapetnya ini di dus-dusan. Alhamdulillah tuh kan, mama suka. Semuanya harus abu-abu. Sampai ke makanannya juga. Pasti gak bakalan bisa. Kita ganti baju dulu. Bajunya udah abu-abu muda sama abu-abu tua. Sekarang gak bakalan. Jujur ya, guys. Bingung banget. Terus aku inget bakso kan abu-abu, ya? Betul kan lucu banget. Kayak gunung, guys. Mas di belah cabai semua, besti. Mana baksonya gede banget lagi. Kita cobain. Bismillah. Tuh kan, pedes banget. Asli. Iya, iyalah. Lanjutinnya aku mau pergi. Terus tadi aku sadar. Padahal sering banget aku pake. Tempatnya warna abu-abu. Ini tuh lotion plus perfume. Asli kulit tuh langsung berasa cerah tau pake ini. Teksturnya juga enak. Gak lengket gitu loh. Wanginya enak banget, guys. Cowok-cowok kalau belum tau harus banget deh nyobain ini. Namanya MS Glow Maskulin 2 in 1. Lotion and perfume. Buat nutrisi kulit bagus banget, guys. Sekarang udah wangi. Kita lanjut ke mall. Tengah-tengah bener, guys. Susah banget nyari makanan abu-abu. Udah keliling cuma dapet tiga, mas. Akhirnya tadi aku beli cemilan sama minuman. Ini penasaran banget. Bismillah. Semoga isinya beneran abu-abu, ya, guys. Udah pas digigit. Liat dong. Beneran asli warna abu-abu. Udah gitu ini, Sus. Enak banget sih, parah. Udah gitu minumannya seger banget. Ada boba di bawahnya. Ini aku udah di rumah. Kita unboxing. Tadi aku belanja ya. Keroboknya mantap. Tapi ini nih yang bikin aku penasaran. Pas dibuka? Iya lah, bungkusnya dong ya. Abu-abu, isinya mangga. Kasih tau. Next mau tantangan apa lagi? Bang, 24 jam makan coklat. Siap, guys. Ini aku udah di mall. Kita cari restoran yang menun coklatnya paling mantap. Waffle coklat, guys. Paket lengkap. Wafflenya masih panas. Terus pake ice cream dingin. Terus pake lelehan coklat. Wuh, enak banget. Lanjut, aku mau cari yang lain. Tapi pengen yang seger-seger. Aku nemu yogurt. Tapi liat dong, bisa pake lelehan coklat kacang diatasnya. Bismillah. Mantap, asam-asam manis. Coklatnya tuh langsung jadi beku gitu loh, guys. Pas digigit nih ya. Enak banget. Sorenya aku keliling lagi. Terus nemu tempat ini. Keren banget deh. Aku tau nih, pasti dessertnya enak banget. Aku pesen milfoy coklat sama susu coklat. Liat dong. Coklat di dalamnya sampe keluar-keluar, guys. Eh, iseng. Kita celupin yuk. Aku cuci muka. Parno tau guys, makan coklat terus takut jerawatan. Muka aku tuh sebenernya cenderung berminyak. Makanya aku pake sare ayu facial foam. Yang acne care, guys. Dia tuh bisa menyerap kelebihan minyak tapi gak bikin kulit kering. Udah gitu ada kandungan centella asiatica dan no paraben. Abis cuci muka, enak banget rasanya. Lanjut, ini malamnya aku punya coklat tapi bentuknya kelinci. Makannya berdua sama mamah. Enak banget. Guys, kayaknya ini toilet paling extrovert. Kalian liat dong pemandangannya. Gak santai banget, woy. Ini POV kalo kalian lagi duduk di closetnya. Ayo, kalian berani gak? Bet up-nya juga asik banget lagi. Kalo rumah kalian kayak gini, mau gak guys? Beuh, rajin mandi kayaknya mah. Terus guys, kalo sore ya. Liat pemandangan di kolam renangnya deh. Keren banget, Masya Allah. Soalnya posisinya tuh di SCBD. Pas banget diantara gedung-gedung yang keren. Ini kalo mau buka puasa, bisa tinggal nyeberang aja ke Pacific Place. Anggep aja gak buburit sore, guys. Nih ya, kalo dari depan gedung hotelnya tuh yang itu. Namanya Alila SCBD. BTW ini hotel nyeni banget, guys. Ini pas baru mau masuk hotel aja, kalian bakal ngeliat ginian nih. Asli bagus banget. Udah gitu ya, pas masuk. Megah banget, udah gitu kayak banyak pajangan kupu-kupu gitu. Kalo mau masuk lift, kalian harus perhatiin lampu yang di atasnya. Cantik ya, kayak kamu. Asik. Iya, ada satu yang aku saranin. Ini mah judulnya wajib, guys. Cobain abis taraweh berenang. Jadi mereka tuh ada jacuzzi air panas juga. Relax banget, udah gitu pemandangannya tuh kayak gini. Kemarin ini hotel aku dapet di Traveloka. Lumayan, lagi ada promo temu kangen. Harganya jadi lebih murah, guys. Kalian cek Traveloka buruan deh. Ini cuma sampai tanggal 8 Mei, loh. Coba-toba kira-kira makanan apa yang jarang aku pesen di Magdi. Iya, ada mesin Magdi, guys. Aku paling norah nih kalo udah nemu yang kayak ginian. Pas dicari-cari ada nasi uduk. Nasi uduk Magdi, guys. Pasti kalian jarang ada yang tau ya. Magdi ada nasi uduk. Isinya selain nasi uduk, ada ayam suwir, ada bawang goreng, ada telur, sama ada sambal. Ini kira-kira rasanya gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Enak. Apalagi sambalnya, guys. Mantep banget. Sambalnya enak banget. Makan siangnya tadi aku pesen ini nih. Kayak ikan rica-rica gitu. Makan ikan di Magdi aja tuh aku belum pernah. Nah, ini di rica-rica. Enak banget. Yang ini aku jujur agak kaget, guys. Ikannya tuh dalemnya lembut, luarnya crunchy. Lanjut ada jago ngerebus dong di Magdi, terus pake kayak crumble gitu. Ini cocok nih buat aku nih. Sebenernya nih aku sekarang lagi agak diet gitu, guys. Sore-sore aku balik ke Magdi mau nge-meal. Aku tuh pesen teh, tapi tehnya tuh gak aku pake. Aku ganti, aku bawa dari rumah. Kalian asli, ada yang lagi mau nurunin berat badan gak sih? Cobain ini deh, Elumar Slimming Tea. Dia tuh bisa ngebantu bakar lemak. Dan yang paling aku suka, ngempesin perut bunci. Penting banget gak sih? Udah gitu rasanya juga enak, gak payah. Assalamualaikum. Seratus ribu, beli tajus deh banyak-banyaknya. Wow. Ini akhirnya aku ke pasar modern base. Dia kira seratus ribu dapet apa aja ya? Pake enak asin-asin dulu. Pertama kita beli cilok, guys. Aku pesen dua yang gede sama yang kecil pake bumbu sambal. Wow, bumbu kacang. Mantep banget. Gide ketukang cilok, aku ngeliat ini rame banget. Pisang goreng khas Pontianak. Kita cari yang agak sepian aja tapi ya, guys. Dari kebagian rejeki juga yang lain. Bo, mantep banget. Ini pesang goreng diolesin sering kaya sama mentega. Udah gitu aku ketemu rotinya nih dari Pontianak juga. Eh, ini bapak yang jualnya orang Pontianak asli lho. Uangnya masih sisa 40 ribuan. Aku beliin favoritnya mama. Ini dia guys yang dari tadi aku beli. Tapi lupa beli minum. Untuk aku dapet hampers dari MyTiPlus. Kalian nemenin aku unboxing bentar ya. Isinya gemes banget, ada macem-macem, guys. Aku dapet gratis gara-gara follow IG-nya MyTiPlus. Udah gitu ikutan challenge-nya. Kalian ikutan juga, guys. Eh, udah aja tuh, guys. Mama seneng banget. Buka puasa. Abis berdoa, langsung minum MyTiPlus dulu. Seger banget. Mama langsung makan yang asin-asin, guys. Enak banget. Kalau aku yang manis dulu, ah. Minumnya biar sehat. Yang seger tapi gak pake gula. Rasa Teh Olongnya enak banget. Minum MyTiPlus, body ringan feels good, kan? Bang, 24 jam semuanya diatur mama. Waduh, ini mau balik lagi ke anak kecil. Bisa katanya, aku hari ini semuanya diatur sama mama. Iya, semuanya? Iya, iya. Oh, asik. Berarti sekarang kamu harus mandi. Ya, mama ini masih pagi-pagi lagi. Iya lah, guys. Masih pagi banget ini. Udah mandi aja. Sampai kebaju juga diatur sama mama, guys. Disuruh pake yang ijo. Ini kita mau makan, guys. Kemal sama mama. Mama isong banget deh. Masa milih restorannya? Aku suruh tutup mata terus muter. Kalau mama bilang stop. Itu restoran yang diri pilih. Ternyata makanan Thailand. Swadika. Kita makan seafood Tom Yum, daging sama ayam. Katanya seger banget kuahnya. Alhamdulillah. Aku mau isengin mama. Ah, tadi kan mama mesen ais leci. Tapi gak dimakan-makan leci-nya. Mama kenapa gak doyan leci? Lek, doyan anak aja. Oke, doyan, mbak. Gimana tuh, mbak? Gak doyan. Yang terakhir, yang anak tuh terakhir. Udah gitu sampe rumah aku diatur suruh perawatan, guys. Ini mah aku tau yang kemarin aku cobain, guys. Sleep care pertama di Indonesia yang punya super rich moisturizer udah gitu sebum control. Bahannya alami loh ini. Gak bahaya ke wajah loh. Ajaibnya bahan-bahannya semua alami, guys. Ya, ya udah, ya udah. Emang efeknya tuh berasa banget, guys. Kemarin kan punya aku abis. Ini akhirnya dateng lagi. Mereka sudah kenalan mulai jualan. Namanya Rivia, pakenya gak ribet. Udah sebelum tidur aja tinggal pake ini. Kalau kamu jerawatan, ada juga serumnya. Bahannya alami, jadi aman banget, guys. Aku tuh udah nanya ke abang yang nantar. Katanya doyan, ya udah. Aku pikirkan gak bakal kepedesan. Aku challenge aja makan yang pedas-pedas. Kebetulan aku belinya banyak. Tuh, kalian lihat deh. Bapaknya langsung ngambil nyambelnya banyak banget. Udah gitu dituangin juga ke nasi. Hebat bener, Pak. Makannya lahap banget, guys. Alhamdulillah. Udah ya, Pak. Jangan dipaksain. Sisanya dibawa pulang aja. Sekarang giliran malaikatnya aku. Sanggup gak ya? Kalau di gildak, Mama paling suka ini nih. Tuh kan bener. Ayo, ma. Langsung dimakan. Ini namanya onden, guys. Mama tuh emang suka banget, guys. Makanan Korea. Aduh, ngulatinnya ngiler banget, asli. Sekarang giliran aku, guys. Uji nyali sambelnya kita toangin juga ke atasnya. Bismillah, sanggup gak ya? Eh, bener loh. Ini pedas tapi nagi gitu loh. Sekarang yang kulit ayam, guys. Aku punya tips kalian kalau mau. Pesennya pakai travelokahits aja. Parah. Masalahnya harganya jauh banget, guys. Lebih murah. Lumayan temen tanggal merah, besti. Guys, aneh banget deh tadi. Jadi kan ceritanya aku tuh pesan minuman. Ya, ada satu lagi. Bapaknya tiba-tiba balik lagi ke motor. Terus ngasih ginian. Pesen ini, Pak. Salah kali. Bener kok, udah dibayar juga. Asli, guys. Aku gak tau apa-apa. Tapi ini bentuknya lucu banget. Kita buka aja yuk, Mubazir. Katanya mah udah dibayar. Aku ajakin bapaknya sekalian. Bagus banget nih, mas. Bapaknya gemes banget deh. Bagus katanya, guys. Isinya tuh minuman. Udah gitu ada kemejanya segala. Aku bilang bapak kan suka. Udah itu buat bapak, ya. Dipake, lucu ya, guys. Bapaknya beneran suka. Lemannya sekarang cobain, Pak. Eh, doyen. Alhamdulillah, guys. Sekarang bapaknya mau lanjut kerja lagi. Cie, baju baru. Sekarang giliran malekatnya aku yang nyobain. Enak banget nih. Ini buka puasa minum ini. Iya lagi, bener tuh. Bentar lagi kan bulan puasa. Bukanya pake ini. Kalian kebelum tau, ini tuh RNBT. Tapi collab sama susu outside. Enak banget ini, asli. Jadi dia tuh ada susu. Terus ada teh. Terus ada kayak grinjel-grinjel kecil. Buah-buahannya gitu. Ini beneran aku rekomen kalian wajib nyobain. Rasanya unik banget. Aduh, ini enak banget lagi. Sub indo by broth3rmax